Setelah penantian, harapan itu pun datang. Pertanyaan yang dulu sulit terjawab, ternyata sekarang terkabulkan. Dan hari ini, saya akan berpetualang bersama kesayangan yang selama ini dinantikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini kita masuk lewat pintu tol Ciperna menuju arah Jawa Tengah. Dan nanti kita akan keluar di pintu tol Waleri. Estimasi perjalanan dari Ciperna menuju pintu tol Waleri yaitu sekitar 2 jam perjalanan. Hai, kita sekarang mau mendaki rencananya ke Gunung Sindoro yang ada di daerah Wonosobo. Kita mau naiknya ke Gunung Sindoro dan sekarang lagi di jalan, di jalan tol. Rencananya kita mau keluar di tol Lerik karena Google Maps menyarankan kita di tol Lerik keluar. Dan perjalanan masih lumayan banyak. Sekarang mau muncak sama Ustadz Ali dan juga kameramen Bang Nancu. Oke mantap Bang, kita menikmati perjalanan. Yuk! Sekirat dulu di rest area sekalian mau sholat. Sekirat dulu di rest area sekalian mau sholat. Sekirat lagi jalan dan gak kerasa ternyata udah gelap lagi nih. Kita juga sebelumnya sempet berhenti di rest area untuk sholat maghrib sebelum pintu keluar tol Waleri. Sekirat lagi ada di daerah Waleri dan mau belanja logistik dulu di Alphamart. Yuk! Tad, stroberi tanggur Tad. Tad, stroberi tanggur Tad. Juro, stroberi anggur. Anggur dong. Terima kasih Tad. Logistik sudah lengkap, kita gas lagi menuju base camp Sindoro. Dan ternyata masih cukup jauh plus jalannya banyak yang berliku. Jadi harus lebih hati-hati apalagi kita jalannya pas malam hari. Berarti kerujanya kabupatennya gitu? Berarti kota ini malam. Setelah sekitar 6 jam menempuh perjalanan, akhirnya kita sampai juga di base camp Gunung Sindoro yang ada di daerah Temanggung. Yuk langsung aja masuk dan kita parkir mobil. Musik Pretel & big Oke kita udah sampai di base camp Sumbing. eh sumbing sindoro via keledung dan sudah malam di depan juga motor udah banyak bisa dilihat Bang Nando dan kalau mobil ini baru dua ya mungkin nanti besok atau malam baru pada datang karena besok hari Sabtu kemungkinan pendakian akan cukup ramai sekarang kita mau masuk dulu ke basecamp buat istirahat karena sudah sampai perjalanan kurang lebih berapa jam nih 7 jam 6 jam lah 6-7 jam karena tadi kita sama istirahat juga lumayan lama berhenti beberapa kali dan yuk kita sekarang masuk tad poek poek makan malam sebelum tidur karena Bang Nando merasa lapar jadi kita beli nasi goreng dulu di depan ini poistat juga lagi prepare barang kita disini sebagian sebagian lagi masih di mobil nah makan dulu guys beres makan kita langsung istirahat buat persiapan muncak besok dan selamat tidur halo selamat pagi sekarang sekitar jam 6 dan ini kondisi di luar cukup rame parkir motor karena weekend ya kita naiknya dan di belakang sini terlihat gegahnya gunung sindoro dan kita mau ke puncak sana yuk prepare dulu terus nanti kita berangkat mungkin sekitar jam 8 yuk baru beres packing jadi gue baterai sempat low bed dan masih di base camp sekarang kita mau nyari salapan dulu ke depan kesiapan registrasi kita gesi dulu juga yang terlihat yang terlihat sepertimanya yang terlihat yang terlihat ke barang bawah kita telur temawah jadi ini ya? endok jadi ini temawah ya? Terima kasih. 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 Terus tadi turun sedikit, sekarang naik lagi Ternyata begini Dari sana tadi tuh, sekarang pindah bukitan kayaknya Cukup sepi ternyata Ternyata Akhirnya sampai di pos 2 Sampai di pos 2 1980 MDPL Pos 2 Gunung Sindoro via Ledung, Serotok Nanti kita tujuannya di Sunrise Camp Buat camp disini Oke lah, disiap dulu Ada warung guys Masuk dulu di pos 2 Siap, mantap Masuk dulu di pos 2 Masuk dulu di pos 2 Sekarang kita ada di pos 2 Mana? Sini nih 2 ribu ben 2 ribu ben 2 ribu 2 ribu 10 bedanya Estimasi 2 jam ke pos 3 Tadi dari pos OJ ke pos 2 ini kurang lebih sekitar Sekarang lebih sekitar Sekarang lebih sejam lah Jalan santai Ikutin ritmu Bang Nando Jalan santai 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 beras istirahat di pos 2 tadi berhenti sekitar 15 menit lah dan kita mulai jalan lagi dari pos 2 menuju pos 3 dari jam 10 lewat 5 menit estimasi 2 jam tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat oke bang jalur dari pos 2 ini treknya semakin menanjak dan konturnya berbatu jadi harap lebih berhati-hati jangan sampai kaki terkilir atau terpeleset di area bebatuan sampai di kawasan tritis 2 jalur pendakian ke atas lagi lanjut balnando lanjut lagi sampai di batu longkok balnando sama pausita jauh ketinggalin di belakang masih belum terlihat kita nunggu disini aja di watu longkok jauh ketinggalin di belakang jauh ketinggalin di belakang